Pemerintah memutuskan status syawal 1435 hijriah jatuh pada Senin 28 Juli 2014. Keputusan ini dikeluarkan usai sidang isbat yang turut dihadiri perwakilan Ormas Muhammadiyah, Nadatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia, Minggu Petang. Berdasarkan pantauan tim Hisab Rukiat Planetarium Jakarta Minggu Subuh, posisi hilal awal syawal berada di atas posisi 2 derajat. Dengan posisi hilal tersebut, maka syarat dari hilal terlihat di atas 0 derajat sudah terpenuhi, sehingga dipastikan bulan syawal akan dimulai pada tanggal 28 Juli 2014. Keputusan ini juga disepakati semua Ormas Islam Besar Indonesia. Ormas Muhammadiyah yang biasanya berbeda dalam merayakan status syawal, untuk kali ini sepakat merayakan Idul Fitri pada hari Senin. Muhammadiyah melalui metode hitung Hisab yang dihasilkan pada pukul 5 lebih 43 Minggu Subuh, melihat bahwa hilal terlihat. Atas dasar laporan-laporan tersebut, para peserta sidang Hisab bersepakat untuk menetapkan bahwa 1 syawal 1435 Hijriah jatuh pada besok hari, hari Senin, tanggal 28 Juli tahun 2014 Masehi. Itulah hasil yang telah dicapai, dan perlu diketahui bahwa sidang Hisab ini pun juga telah bersepakat untuk merekomendasikan kepada pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama Republik Indonesia bersama-sama Majelis Ulama Indonesia untuk secepatnya, sesegera mungkin, mengadakan pertemuan-pertemuan intensif dalam rangka untuk merumuskan agar kemudian didapat kesepakatan dalam menentukan definisi dan kriteria hilal tersebut. Sehingga untuk menentukan kapan 1 Ramadan, kapan 1 syawal, dan kapan 1 Zulhidyah di masa-masa yang akan datang, bisa lebih baik, bisa lebih sempurna, sehingga kemudian kita bersama-sama, khususnya umat Islam Indonesia, dalam menjalankan ajaran agamanya, bisa dilakukan dengan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.